Ingat jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi dulu kawan-kawan. Terima kasih. Perkembangan dan kegiatan pendampingan penanganan bencana alam tanah longsor di desa ujung barang kejamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Perkembangan dan kegiatan dimulai pada hari Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023 pukul 9 sampai dengan pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Banteng Loren, kilometer 9, jalan ini menjadi jalan penghubung antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes. Untuk lokasi bencana berada di Dusun Cipancur, RT 01 RW 03, desa ujung barang kejamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini sampai sore telah dilaksanakan pendampingan penanganan bencana alam tanah longsor di desa ujung barang oleh Polsek, Koramil, BPBD, dan Relawan Majenang. Petugas yang melaksanakan Aiktu Afandi, SIP, Briptu Nurul Amin, 6 personil anggota Koramil Majenang, BPDB Majenang, Sakpal PP Majenang, dan dari Relawan Bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain. Menyingkirkan material longsoran tanah dengan menggunakan alat berat dinas provinsi. Kemudian, sinergitas bergotong royong, membantu membersihkan sisa-sisa material longsoran tanah yang menutupi sebagian jalan. Selanjutnya, mengimbau pengguna jalan agar berhati-hati karena kondisi jalan licin. Selanjutnya, mengatur lalim pengguna jalan dengan cara buka-tutup bergantian. Ada pun hasil penanganan bencana tanah longsor hari ketiga sebagai berikut. Jalan sudah bisa dilalui roda 4 maupun roda 2 secara bergantian atau buka-tutup. Untuk kegiatan penanganan material longsoran akan dilanjutkan hari besok pagi. Mengingat cuaca di tempat kejadian bencana mendung tebal dan berpotensi hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!